. Rekapitulasi suara pemilu 2024 sudah memasuki tahapan pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Di level itu, Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK, akan menetapkan raihan perolehan suara pemilu di wilayahnya, berdasarkan penghitungan suara dari tiap TPS. Di tengah rekapitulasi suara di tingkat kecamatan itu, mulai beredar dugaan otak otik suara dengan mengurangi hingga menambah perolehan suara partai. Dalam salah satu kontennya, di rapat pleno rekapitulasi suara itu, modusnya, para pelaku akan mengubah perolehan suara dari masing-masing TPS. yakni dengan menambah atau mengurangi suara dari caleg atau partai, sehingga, ada pihak dari partai atau caleg yang akan diuntungkan dengan mencuri suara dari caleg atau partai lain. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kahpiana, mengaku, sudah mengetahui isu terkait pat gulipat suara yang berseliweran di media sosial. Bahkan kami juga dapat informasi melalui WhatsApp. Terkait isu otak atik suara ini, tentu kami akan terus mengawal surat suara ini yang merupakan suara rakyat. Ujar Kahpi, Kahpi mengatakan, hal tersebut mungkin saja terjadi, namun di tengah informasi publik yang sangat terbuka, masyarakat bisa melihat perolehan suara di masing-masing TPS dan Menyamakannya, jika ada yang berani mengutak ngatik suara, berhadapan dengan kami, kata Kahpi. Kahpi mengungkapkan, Undang-Undang Pemilu mengatur soal tindak pidana mengubah berita acara dan sertifikat penghitungan suara. Ancaman pidananya 4 tahun penjara, kami akan terus mengawasi jalannya rekapitulasi, sebagai upaya tidak terjadi otak atik suara tersebut, kami berharap saksi dari parpol juga bisa kritis ketika pleno, ucapnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.